Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber. Saya cua di semester mau mereaksi Roki Gerung. Sepanah kan untuk meneruskan Pak Mani Waslau yang merupakan sumber segala masalah yang berendahan harkat buru. Kan di situ sebetulnya problem pertama. Jadi kita tahu bahwa isu ini bisa digoreng kiri kanan, tapi kita tahu penggorengannya itu sebetulnya nggak ada minyaknya tuh. Karena minyaknya itu mestinya menggoreng kemarin itu. Yang sampai sekarang pun materialnya masih dipakai walaupun formilnya sudah dibatalkan tuh. Itu nggak ada yang bunyi tuh. Jadi kita paham termasuk Bukuan atau siapapun, politisi itu. Itu sekedar cari remah-remah dari pinggir penggorengan tuh. Jadi satu pandangan yang kritis ya. Bahwa kalau perempuan itu mengkritik, memberikan kritik pada perusahaan wadah itu sebenarnya nggak mendasar. Harusnya waktu mereka mengkritik, itu partai-partai di parlamai itu akarnya yang dikritik, yaitu Undang-Undang Omni Baslau. Nah sekarang wadah muncul itu karena turunan ya, anak dari Undang-Undang Omni Baslau yang diloloskan dan tidak dikritik, kecuali dikritik hanya oleh dua partai politik di parlamai yaitu BKS dan dan Demokrat. Padahal burunya sendiri udah gosong karena digoreng tanpa minyak itu melalui Omni Baslau. Itu sialnya cara kita melihat politik. Kadang-kadang kita, wah hebat orang itu ya, pro iya. Di dalam hal yang sangat elementer, dia justru sikapnya itulah anti-buru. Jadi kan juga Menteri Tenaga Kerja yang di mana-mana di seluruh dunia dan di sepanjang abad itu, Menteri Tenaga Kerja itu adalah wakil buruh untuk nebo dengan pemerintah. Bukan wakil pemerintah untuk bujuk buruh agar supaya jangan ambil simpanannya. Itu intinya. Jadi sekali lagi ini permainan-permainan menjelang 2024 yang dengan mudah kita baca. Karena itu kita ingin agar supaya kita hapus semua memori kita tentang para politis ini karena mereka nggak boleh ikut dalam politisi 2024. Karena memori mereka itu memori arang di sekitar penggorengan. Jadi kekuatan dari Rory Gerung dia suka memakai bahasa itu ya, bahasa metafor. Politisi-politisi yang sekarang yang tidak membela buruh, tidak membela rakyat. Itu harus dihapus dari memori kita supaya tidak dipilih lagi pada tahun 2024. Saya membaca malam senyum-senyum sendiri nih karena waktu saya baca wah Bu Puan keren banget ini ya. Dia mempersoalkan undang-undang yang permenakar nomor 2 tahun 1956 itu wah dia menurut saya ini heroik ini sebagai seorang partai yang mengkilih di memperjuangkan itu. Nah tapi rupanya Kemenakar punya penjelasan sendiri lah. Ini undang-undang ini adalah manat undang-undang yang lahir di masanya Ibu Mega. Nah ini jadi men yang rame. Tapi saya kira nggak ada salahnya juga Bu Puan ini mengkritik kebijakan Bu Mega yang perwaktu itu dianggap nggak tepat sekarang. Ya kalau memorinya bagus mestinya ada sedikit rasa janggal. Ngapain gue ikut kritik ya? Gue pasti akan dibalikin soal-soal sebegam ini. Tapi ya itu wataknya memang gitu. Nyari apa namanya nih kalau pasar uang ini di pasar modal namanya capital gain capital gain hit and run gitu lah. Jadi seperti ya pameran-pameran etika semacam ini saya sebutnya pameran etika ini yang membahayakan kita seolah-olah kita bisa lihat oh kalau itu PDIP udah puluh-puluh itu. Yang disebut pameran etika itu ya semacam contoh dari sikap Ibu Puan Maharani yang mempersoalkan apa namanya itu permenaker yang dikritik oleh buruh seolah-olah kemudian sekarang muncul seorang pahlawan kesiangan bernama Ibu Puan padahal menurut Pementeri Ida Fauzia itu dia hanya menjalankan kebijakan atau kesegosi logis dari undang-undang yang dulu ditelurkan di jaman Ibu Mega jadi kemudian rakyat bisa tertipu seolah-olah Puan Maharani itu membela rakyat padahal sekedar hanya apa sekedar pamer etika saja dan tidak membela rakyat pada tingkat yang paling dasar ya yaitu tidak membela buruh maksud saya buruh tahu bahwa inilah partai yang mengcilik yang justru men-sponsor di Masroho atau paling tidak tidak bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan bermuruhan yang menghina status buruh jadi roky mengingatkan kita semua bahwa PDIB sebenarnya adalah partai yang secara jargonistik mengatakan sebagai partai orang Cili tapi pada pada level pembuatan undang-undang atau pengesan undang-undang omnibus dia tidak tidak mempersoalkan undang-undang omnibus kecuali mendukung secara penuh setiap kali kita dengar nanti Presiden Jokowi akan membuka lapangan kerja baru segala macam iya tapi itu bukan lapangan kerja buat buruh Indonesia justru buat buruh asing jadi sebetulnya kata buruh itu mesti kita kasih kualifikasi supaya orang seperti Ibu Pua juga mengerti buat di dalam persaingan suplai dengan kerja buruh Indonesia itu justru dilemahkan oleh kebijakan Presiden Jokowi kan mesti begitu dalamnya begitu poinnya disitu buruh Indonesia justru dilemahkan secara struktural oleh kebijakan kebijakan dari Presiden Jokowi dan itu yang tidak ditangkap oleh Puan Mahalani analis atau dibicara sampai disitu tapi saya kira tugas kita untuk memandu publik untuk memahami yang gampang gampang kalau orang orang Jawa ini ojo kagetan ojo kagetan tiba-tiba jadi begini jadi perbiak ini tapi bahwa semua itu menunjukkan bahwa oh ini berarti pemilu sudah semakin pilpres semakin dekat atau mungkin jangan-jangan pilpres juga cepat gitu karena bukan hanya Mbak Puan yang mulai melakukan langkah itu eritahir oriktahir misalnya dia lagi rame juga kemarin dia mempersoalkan karpet di bandara yang terlambau tipis katanya kalau misalnya Mbak Puan konsisten dia semuanya dorong oke kalau begitu buru sebaiknya saya sebaiknya untuk RPR dan pemimpin partai saya ingin buru rame-rame tarik tabungan hari tuanya dan bikin partai buru nah itu baru revolusioner karena kalau buru misalnya tarik rame-rame dananya itu Jokowi langsung jatuh karena 500 triliun ambil aja separohnya 300 triliun itu sudah selesai bangsa ini dan 300 triliun dipakai buat memperkuat partai buru yang sudah ada itu kan keren betul jadi buru membiayai sendiri politiknya melalui tabungan dia untuk bikin partai untuk mempercoba pemilu sangat imajinatif ya dan sangat visioner ide dari Rokli Gerung bagaimana kalau buru itu menarik tabungan hari tuanya separuh aja sekitar 330 triliun dan membikin partai buru yang dibiayai oleh uang buru sendiri kalau ditarik begitu oleh buru maka langsung pemerintahan itu limbung dan partai buru bisa mendefinisikan dan merumuskan masa depannya sendiri dengan lebih adil nah itu musik yang terjadi tapi kita tahu bahwa juga di kalangan partai buru atau teman-teman buru itu masih menunggu momentum jadi sebetulnya kita mau agar supaya lakukan lebih radikal lagi ibu pun kalau mau dorong harga buru dorong buru untuk di draw untuk tarik semua dananya itu karena itu kan dananya yang ada urusan dengan pemerintah pemerintah cuman berangkas doang nyimpan itu putar-putar kecil gak ada sedikit buah yang disebut jaminan pemerintah terhadap buru gak ada itu uang sepenuhnya buru yang ditabung yang dia bisa ambil kapan aja dan itu intinya tapi dibikin jaminan hari tua oleh negara gak ada negara gak ada satu persep satu perak pun taruh uang disitu sebagai jaminan itu buru menjamin dirinya sendiri jadi itu poinnya lalu betul jadi tabungan jaminan hari tua sebenarnya kontribusi dari dua pihak yang pertama dari sebagian sekian persen dari perusahaan dan sekian persen dari gaji buru yang ditabung untuk menjamin hari tuanya sendiri dan pemerintah tidak memberikan sumbangan apa-apa terhadap jaminan hari tua dan dalam konteks yang lebih luas Roky Gerung menyarankan puan itu kalau memang dia sebagai partai PDB sebagai partai ungcilik itu mendorong buru-buru itu untuk membuat partai buru dengan cara menarik uang jaminan hari tua untuk membiayai partai burunya sendiri itu satu tindakan yang radikal lebih radikal tapi persoalannya apakah mungkin puan akan melakukan satu tindakan seradikal itu sebagaimana yang ditawarkan atau yang dibuka peluang-peluangnya secara akademik oleh Roky kita melihat bahwa potensi kekacauan ini sudah di depan mata termasuk potensi Eric Toil untuk menghabisi waktunya mau narmadir di bandara kalau lihat karpet kiri karpet kanan lama-lama dia juga nanti tempat sampahnya ini purang bagus buat bandara tidak cocok itu apa poinnya di situ Eric Toil apa poinnya dia pernah kesini meresmikan desa wisata Pamegar Sari lima menijalan kaki dari tempat saya sekarang lagi apa rekaman ya Eric Toil sama Adian Nabi Tepulai rupanya di pinggir danau terus dia mempersoalkan toilet karena dia mempersoalkan karpet yang di bandara katanya terlalu tipis terus mungkin nanti kata Ruki Grung barusan jangan-jangan dia akan mempersoalkan tempat sampah di bandara jadi apa poinnya dia jalan-jalan ke bandara dan ngurusin karpet dari awal kita tahu bandara itu bandara yang paling buruk disainnya semua orang merasa ini bukan sekitar karpetnya koridornya itu aneh terun dari belalai terus ikutin koridor yang gak tahu ada apa disitu tiba-tiba ada lukisan aneh ini apa memang dari sawat kacau kok dan pasti ada markup disitu tapi Rito R cuma ingin agar supaya di cek headlight markup itu maksudnya penggelembungan anggaran markup ini untuk teman saya yang tukang-tukang ini ya tuang dona tuang cilok markup itu anggaran dikelembungkan supaya dapat uang masuk lebih banyak kesini kantong lain kan bahwa dia lihat kartunya buruk agak sulit memang untuk tidak mencurigai bahwa ini adalah upaya untuk tetap menahan dana buruk karena ini dibutuhkan oleh pemerintahan kita tahu kita tahu kemarin BI tidak akan lagi membantu membeli SPN di pasar primer lagi jadi artinya tahun 2023 nanti kan RTIP ABBN kita semakin berat sementara kebutuhan tetanggi kota baru itu justru juga akan menjadi berban baru bagi ABBN kita saya membaca ini ada pengamat kebijakan publik Mat Nur dia punya hitungan angkanya itu sekitar 553 triliun dan dalam hitungan dia kalau ini bisa dipertahankan harus sekitar 300-an sampai 300-an triliun lebih lah yang bisa digunakan ke pemerintah ya itu intinya begitu kan tapi nanti partai mendukung pemerintah ya Pak Jokowi memang lagi mempersiapkan jaminan hari tua buruh gak mungkin pemerintah itu gak memperhatikan buruh ya memang faktanya gak diperhatikan jadi basa-basi itu yang kita lihat seolah-olah ada benevolent dari Presiden gak ada itu Presiden hanya ingin agar supaya dana itu jangan dicairkan karena potensi krisis ekonomi di depan mata demi ibu kota baru demi macam-macam infrastruktur yang mangkrak jadi jangan tabungan buruh itu dijadikan agunan untuk bikin hutang baru kan itu jahatnya kan disitu kan jahatnya jahatnya disitu nah kita tahu dari awal dalam sejarah perburukan itu kalau buruh nabung dia bisa ambil kapan aja kan ini bukan jaminan pensiun jaminan pensiun ada aturan lain disitu ada cara berpikir lain setelah pensiun dia diamankan ini dia nabung bukan jaminan hari tua itu tabungan yang bisa diambil kapan aja apalagi kalau buruh merasa bahwa kita mau ambil kok kita mau bikin partai politik ya kenapa ya Pak lu hak buruh kok jadi jangan sekali-sekali pemerintah menganggap bahwa dia sedang berbuat baik pada buruh dia lagi berbuat jahat karena melarang buruh untuk mengambil tabungannya demi bertahan hidup satu sikap yang agak berani ya memang berani bahwa sikap pemerintah menahan uang jaminan hari tua sampai usia 56 tahun dengan diperkuat oleh undang-undang permainan KERD tahun nomor 2 tahun 2022 itu sebenarnya perbuatan yang jahat yang dilakukan oleh pemerintah bukan untuk melimbingi buruh tetapi untuk mengantisipasi kalau krisis ini terjadi dari pemerintah ya makan lah dan pemerintah bisa menggunakan uang itu untuk ibu kota baru kira-kira begitu ya kalau saya gak salah nangkap canggihnya nih ngomongnya nih lain kalau misalnya gak ada krisis ekonomi karena semua yang disebut tabungan itu dimaksudkan bukan untuk hari depan tapi untuk hari ini yang lagi krisis tabungan saya itu saya siapkan kalau terjadi guncangan politik guncangan ekonomi apalagi itu sehingga saya bisa pakai untuk aktivitas bertahan kan itu pengertian para buruh gitu mereka mau bertahan karena itu dia mau ambil aja uangnya masa nunggu sampai Indonesia tunggu 10% meroket justru roketnya udah nyungsep karena itu buruh merasa jangan sampai tabungan dia dipakai untuk menaikkan kembali roket palsu itu ini ini saya kira serendah tapi kalau lihat kebut kalkulasinya pemerintah pasti akan tetap bertahan dengan berbagai berbagai alasan karena mereka betul-betul saat ini membutuhkan dana itu kita-kita ini Ersu Beno Arief kelihatannya sudah memang menyerah dalam keadaan pemerintah kalau sudah bikin satu aturan satu sikap pasti dia bertahan meskipun dikritik dari kiri kanan dari atas bawah jadi tampaknya Ersu Beno Arief sudah tahu pola itu dan dia melakukan satu apa itu semacam pengeras suara bahwa itulah yang akan kita terima sebagai rakyat dan pemerintah bisa berbuat sebaunya ini dana yang sangat besar dan itu sudah di depan mata pemerintah jadi gak mungkin dilepas begitu saja kalau saya perkirakan berarti saya kira ini akan jadi battle fight yang habis-habis nanti karena buruh tetap akan motor apa itu battle fight jadi medan pertempuran soal soal ditahannya uang jaminan hari tua punya buruh itu akan mungkin akan tidak dicairkan oleh pemerintah karena nilainya hitung-hitungan para ahli tadi sekitar 550 triliun dan cukup untuk membangun ibu kota baru sementara buruh menolak aturan permenangan nomor 2 tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Ida Fauziah jadi dalam konteks sama-sama keras itu tampaknya masalah ini menjadi masalah apa medan pertempuran baru ya antara buruh dengan pemerintah menurut perspektif Rocky Krum dan saya sponsor itu dari secara argumentasi karena memang hak buruh untuk membayangkan masa depannya dan bayangan dia itu lain dengan bayangan pemerintah pemerintah bilang nanti kita masih akan sejahtera kapan itu kapan itu ya tunggu aja jika JKN baru ada sumber pertumbuhan di depan segala macam tapi buruh buruh merasa hari ini dia itu udah mampus satu kapan satu kapan yang begitu jujur ya buruh memang mendefinisikan hari ini memang sudah habis-habisan untuk bertahan hidup sekarang ada harapan yang ditutup dengan permenangan nomor 2 itu yang kalau pensiun itu kalau dipecat atau menungguan diri atau sakit itu jaminan itu hanya bisa diambil kalau usianya sudah sampai 56 tahun meskipun dia dipecat dari perusahaan nomor 40 berarti harus nunggu 16 tahun 16 tahun lagi jadi betul-betul harapan-harapan atau ilusi yang ditawarkan oleh pemerintah itu akan ada kesejahteraan di masa depan sementara menurut Rogi Kru buruh ini sudah mendivisinikan hari ini mereka sudah hampir mampus padatnya subsisten dia itu sudah terakhir sekali buruh gak bisa beli minyak gorem bagaimana keadaan semacam itu kan membuat buruh merasa bahaya di keadaan ekonomi kalau lihat kiri-kanan di sini memang buruh atau orang kecil itu hidupnya betul-betul tercepit dagang juga begitu beli beras itu literan dan masih kalau yang kerja di perusahaan kecil di pabrik-pabrik itu berapapun sekarang gajinya yang meskipun tidak UMR tetap diambil gak ada pilihan lain ya kalau bahasa roki memang buruh itu sudah hampir mampus buruh adalah homo ekonomikus juga makhluk yang berfikir ekonomi yang dia tahu bahwa simpanan pemerintah itu udah bangkrut jadi jangan dipen-ipen pemerintah kecuali pemerintah bilang oke saya minta maaf karena saya bikin banyak kesalahan di masa lalu menelantarkan buruh dari om di baslo segala macam pemerintah gak mungkin minta maaf bunuh orang aja dia gak minta maaf apalagi hanya membunuh buruh dalam pengertian membunuh kesejahteraannya dicabut nyawa 6 orang aja gak minta maaf itu pengawalnya Habib Rizik itu kan dicabut nyawanya secara zolim tidak berdasarkan keputusan pengadilan itu gak minta maaf dan tidak memberikan sikap bela sungkawa pemerintah kalau memang itu harus diwakili oleh Menko Polhukam tentu respon atau ucapan-ucapan yang berpihak pada korban itu tentu harus keluar dari mulut seorang Mahfud MB dan itu tidak terjadi apalagi hanya soal buruh soal nyawa pun mereka tidak memberikan empati saya himpau jangan diambil dulu uangnya itu baru kalau ada kejujuran tapi ini kan bongah kan itu demi kalian demi kalian apa siapa yang bisa bikin perhitungan itu masa depan adalah milik kita iya milik milik oligarki kata buruh ini puter-puter kemanapun apalagi kalau kita pakai masa depan itu adalah milik oligarki dan Faisal Basri mengusulkan dalam video pesanan juali sebelum ini supaya uang itu ditarik dari bank dari tabungan itulah satu-satunya cara yang mungkin dilakukan untuk melawan oligarki dari sisi ini saya kira Faisal Basri lebih maju cara berfikirnya bagaimana melawan oligarki yang sekarang menguasai semua lini kehidupan di republik ini terangan analisis ekonomi ekstrapolasi itu pasti ekonomi semester depan itu sudah ambruk jadi sebetulnya buruh tahu ini mau ambruk kok kenapa bagian kita untuk bertahan tidak boleh kita ambil karena itu adalah hak dia yang bisa setiap detik dia bisa ambil namanya juga dia nabung masa nabung nggak boleh nabung benar aja ini jadi saya kira ini akan panjang nih ceritanya yang ada sebetul ini battle jadi antara buruh dengan pemerintah dan kita akan ngamati terus tapi sekarang kita pindah ke topik yang lain jadi kelihatannya Presiden Jokowi jadi juga nih camping nih saya mestinya kemarin kan saya dido juga seperti ada sebutkan sempat kesana juga kalau kita sama-sama juga bikin camping dengan Pak Jokowi saya kira menarik juga jadi buat tahun baru ini semua orang bertanya camping sementara Roky Geruk kebiasanya naik gunung tentu biasa camping di hutan jadi merasa dia pasti nggak bisa dia akan mengomentari Jokowi yang camping di titik 0 di Ibu Kota baru di IKN Ibu Kota kita lihat apa omongan Roky Geruk apa artinya camping camping artinya ada sesuatu yang mesti dia lakukan di situ mau bersih-bersih nggak perlu lagi dibersih-bersihin kan kan nanti lagi juga dibabat semua kan bertanya kan yang akan terjadi adalah orang berpikir ini ini ide siapa mungkin karena nggak ada keterangan dianggap bahwa itu mau cari inspirasi di situ ide dukun apa ide siapa itu ide dukun kelihatan Roky Geruk kesel karena ada yang ada seorang pimpinan nasional yaitu presiden yang sekarang punya kebiasaan baru camping dan dia merasa tersaingi seorang pendaki gunung yang suka camping di hutan dia kesel camping di situ kan lalu kita mulai membayangkan camping artinya akan ada kehadiran masif manusia manusia di situ untuk mengamankan presiden ada kebutuhan air bersih segala macam itu itu berarti ada kolam kolam di situ apa yang mau di beritakan kalau seorang presiden camping hanya demi camping atau nyari wangsit baru di situ nyari wangsit baru masa presiden Jokowi nyari wangsit baru di ucapan-ucapan yang mulai kesel yang kita gak tahu yang jelas bahwa sangat mungkin memang di situ direncanakan presiden camping untuk lihat lokasi pertama untuk bikin kolam kolam ya metafora kolam itu tentu isinya cebong coba kita lihat kelanjutannya saya belum lihat video ini baru ini yang biasa kita sebut kolam buat 200 IG ada yang absurd tapi kita tahu sebetulnya bahwa presiden selalu ingin cari headline kata camping itu kan headline headline selalu ingin muncul di pemerintahan nasional itulah presiden kita kadang-kadang kita kesel tapi kadang-kadang manuver-manuver presiden kita itu menghibur orang yang susah yang susah beli beras literan supaya nanti gak bisa ikutan camping oke terima kasih banyak ya itu lah satu pembicaraan yang menarik pagi ini ya yang orang yang sehat seperti saya itu berarti orang orang itu bisa menertawakan kebodohannya dan ya kedungunya sendiri saya sedang menertawakan kedungunya kedungunya saya sendiri melihat keadaan kita akhir-akhir ini saya Yudi Pramuko tukang donat dari para youtuber tercua di semester bersabarlah dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh